Blok 5A, Blok Fomistasis, Ceranak makin sempit. Nanti kita kakak jelasin dulu ini, baru setelah penjelasan dari selain ini kita retest soal MCQ. Ini dari skenario 18 tahun, ini mahasiswa FKU MP, jadi dari keyword-keywordnya ini dari berat badan 60 kg, tinggi badan 165 cm, ini penuhi kebutuhan kalorinya ini dengan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Ini dietnya, dia jalan kaki, pengeluaran energinya, tapi pemasukannya ini metabolisme makanan tinggi karbohidratnya. Jadi ini keluhannya, sebenarnya pingin celananya makin sempit, berat badan naik 6 kg. Nah, jadi kalau sebenarnya memang ini kan karena kalian blok pre-klinik, jadi agak bingung ya. Mana yang sebenarnya kalau khasnya masalah di tugas kita sebagai dokter itu, kita harus bisa bikin status ini nantinya. Sebenarnya ada yang dok, ini kan, diagnostik itu, jadi harus kita bikin identitas, anamnesis, sama termfisnya. Oke, dari kasus ini, yang skenario kalian kasih ini, dia memang dari identitas, sebenarnya nama, usia, pekerjaan. Jenis kelamin sebenarnya kurang, tidak ada ya, alamat, jaminan, kesehatan ini. Sebenarnya ini kalau kalian bikin status, gunanya ini untuk sebenarnya menyingkirkan diagnosis banding. Jadi kalau jenis kelamin ini bisa kita kaitkan dengan kalau blok yang biokimia ini hormonalnya, hormonal laki-laki atau perempuan. Terus anamannya ini, kalau kayak kasus biokimia, defisiensi iodin misalnya di gunungan. Nah, itu contohnya jaminan kesehatan, nah ini nantinya ke obat dan pilihan farmakoterapinya. Ini sesuaikan dengan setting paskesnya. Nah, ini untuk anamnesis. Jadi tanya-jawabnya ini, kita ada keluhan utama dan tambahan. Sebenarnya harus ada juga penyakit dahulu dan reform obatan-obat. Tapi kalau di kasus ini, yang ada kan cuma keluhan utama. Pinggang celana makin sempit sejak 6 bulan terakhir ini, keluhan tambahan. Berat badan naik 6 kilogram, 6 bulan terakhir. Nah, dari skenario itu bisa sebenarnya kita klasifik, kita identifikasi ini reward kebiasaan. Nah, jadi ini kalau dengan blok biokimia ini terkait dengan masukan, input, dan keluaran dari outputnya. Nah, jadi ini memang gizi seimbang. Dari skenario itu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air putih cukup. Nah, cuma ini permasalahannya ini kan. Dua bungkus, mie goreng instan, satu telur, satu belas susu full cream. Ini sarapan dan makan siang, dia mau potong biskuit, dan masalahnya disoda. Ini outputnya, pengenuarannya. Emang dia ada jalan kaki, tapi ya 30 menit. Nanti kita perlu identifikasi ini. Nah, belajarannya juga sebenarnya spesifik ini. Dari skenario berapa jam. Jadi, dari data ini kita perlu untuk blok biokimiannya tahu basal metabolic rate. Jadi kita input usia, tinggi badannya, berat badan. Nah, kalau dari kasus ini, dengan berat badan awal 60 kg ini, 1,546 ini. Nah, ini sebenarnya ada di internet. Nanti linknya BMR kalkulator. Ini memang kalau berat badan meningkat, utama-atis BMR juga meningkat. Terus, untuk yang kan dikasih tahu kan, dari menu sarapan, mie, dua bungkus, telur, susu full cream. Nah, ini sebenarnya ada data masing-masing ya. Kalau kalian mau cek, itu diklik yang dari KDP ini, pet secret ini ya. Ini pet secret ini, sebenarnya nanti sign-in dulu. Kalian bikin kayak ID, boleh pakai email, boleh pakai Facebook. Nanti isi data antropometri yang baru bisa kita input. Nah, ini. Jadi ditambah sarapan apa, menunya. Nah, dari skenario kan cuma ada sebenarnya. menu sarapan, sarapan sama snack. Jadi kakak untuk makan siang sama makan malamnya ini, kakak anggap ya dia tinggi lemak aja lah. Nah, itu peremburger sama ini, dada ayam ini. karena dia ngomong ada mineral dan vitamin yang cukup kan, ini dianggap lah vitamin-mineralnya dari sayurnya, bayam ya, spinek. Nah, terus ada vitamin juga ya. Nah, dan buah ya, buahnya dianggap lah ketes misalnya. Nah, ini sebenarnya jadi dari pet secret ini bisa nanti kalian atur masing-masing. Kalau kalian misalnya mau olahraganya berapa, makananya berapa, atau mau cari-cari resep diet misalnya. Kayak itu sudah dari permasalahan hitungan, kita kelihatan ini, dikalkulasi, ini jelasnya jauh 2.575 kilokalori ini untuk inputnya. Input lebih besar daripada outputnya. Outputnya 2.100 cuman. Nah, jadi dia surplus untuk input, defisit untuk output. Kita anggap lah ya, kalau mahasiswa misalnya, pagi dia kuliah pagi, jam 8 sampai jam 12, 4 jam kan. Kuliah sore, jam setengah 1 sampai setengah 5 misalnya kan. 10 jam, belajar malam sendiri 2 jam. Anggaplah 10 jam. Jalan kakinya 30 menit, walking ya. Nah, tidur kita anggap dia 8 jam, istirahat 5 jam. Nah, jadi dia kan jauh ya. Dari inputnya dia 2.500, ini 2.200 maksudnya. Lebih 300 ya deh. Nah, ini yang perhitungan tadi sebenarnya dari umus Haris Benedict gitu. laki-laki dengan perempuan sebenarnya beda. Ya. Nah. Jadi ini tujuannya sebenarnya data-data ini kalau mau dihafal sebenarnya kurang praktis ya. Nah, tujuannya kenapa kalau kalian misalnya di stase kematuran klinik atau di blok-blok klinik selanjutnya. Khususnya untuk misalnya di push case mask. nah ini nanti kita tuh ada poli-gizi ya. Kita hitung kebutuhan kalori, kebutuhan basal ya. Nah, ini ada rules-rules ya. Jadi kalau kalian penyuluhan, pakailah yang referensi dari command case ini, dari germas. karena ini sudah disesuaikan dengan data Indonesia. Nah, memang ada beberapa mungkin kalian dapat yang kalau kayak website ini bahasa Inggris, tapi kan ini belum tentu diadaptasi untuk antropometri Indonesia. Nah, itu permasalahannya. Oke, jadi dari kebutuhan kalori total. Nah, ini kalau kalian penyuluhan, kalian harus jelasin. Oke, aktif seseringan itu apa aja. contohnya kan membaca menyetir, sedang berat. Nah, ini klasifikasinya. Nah, terus ada faktor koreksi. Nah, itu lah. Ini BMR kalkulator. Nah, ini website-nya. Dari kalkulator.r ini. Jadi kalian tadi PDF yang gak kasih itu tinggal diklik. Ini kalau penyuluhan pakai gambar-gambar yang menarik kayak inilah. Kalau yang kayak tadi, misalnya kalian untuk pemakaian pribadi atau bikin-bikin data penelitian ilmiah yang gak masalah, kan? Temputi tulisan aja kayak ini. Kalau untuk penyuluhan, nah ini usahakanlah ini yang menarik warna-warna warna-warna kayak kemenkes ini. Tinggal kalian menciptakan, kan? Jadi itu lah. Kalau dari diet, tinggi lemak, tinggi karbohidrat. Ini contohnya, kan? Pakai geju, mentega, kan? Susu juga, ini. Lemak. Full cream. Kolesterol, ya? Kalau output kalori, ini contoh lipatnya, ini. Jalan kaki, kan? Nah, 5,6 kilokalori sampai 7 kilokalori per menit. Jadi, ini bermasalahan selanjutnya, ini. dialami pasien sebagai mahasiswa, kan? Yang anggaplah kita usia pasien ini remaja, ya? Karena ini tekanan target-target tugas, akademik. Nah, ini kelelahan saat di kepala. Nah, ini nantinya sebenarnya nanti kakak tampilin ada hubungan biosikososialnya, ya? Bagaimana hubungan antara kejiwaan, hormon, sama metabolisme. Sehingga dari stres ini bisa menyebabkan napsum makan naik dan berat badan bertambah tadi. Nah, selanjutnya dari status kasus itu, kan, ada pemeriksaan fisik sebenarnya. Antropometri, ini kalau enggak salah, kakak pernah ngajar di blok 3, ya, kalian dulu, kan? Apa? Struktur tubuh itu, blok struktur. Nah, ini dari tinggi badan ini kurang jelas sebenarnya. Dia naiknya itu 6 kilonya memang sekali. Atau 60 kilo ini yang hasil kenaikan. Anggaplah ini awalnya 60. Jadi, MT22 sama 24 sebenarnya masih normal. Nah, belum dikatakan sebenarnya kedumukan. Coba, ya, memang kalau ini dibiarkan trendnya menaik. itu apalagi tekanan darah dari data belum ada. Nah, ini contohnya, kalau nasional kita pakai 3 klasifikasi, kalau work hard organization ada 5 klasifikasi. Nah, ini nanti tinggal kalian sesuaikan sesuai biasanya dosen pembimbing atau pensulian pemujinya kalau saat skripsi atau misalnya ada ujian kasus terkait IMT ini. Nah, untuk air putih, air putih ini kalau dia pasien 60 kilogram berarti kebutuhan 2,5 liter kalau dianggap cukup. Tapi, kalau dia berolahraga, misalnya kan lagi sakit dan demam dia, dia muntah, hamil atau cuaca panas harus kalian edukasi lebih banyak minumnya, bu, pak. Ini fat secret tadi. Recommended dietary intake, asupan makanan harian. Nah, nanti di fat secret itu tadi sebenarnya nanti bisa kalian ketahui lebih detail kandungan berapa gram kolesterol, baik elektrolit vitamin. Bahkan ini ada variasi sediaannya. Bisa pakai cangkir atau sendok makan. Jadi, dari keluhan di kasus tutorial ini sebenarnya perlu ada pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosis. Kita periksa darah ini untuk cek gula, kolesterol, dan asam urat. Karena kalau hasil darah ini meningkat semua ini kemungkinan ada sindrom metabolik. Kalau dia lengkap kenaikannya, tapi kalau dia cuma mendapat lemak saja itu obesitas IMT-nya yang berlebih tadi, kegemukan, atau misalnya dia gulanya saja, kemungkinan dia nonsusnya diabetes melitus. Tapi kalau kolesterol yang bermasalah ini dislepidemi, itu sebenarnya di blok endokrin metabolik nanti kalau blok persistem nanti lebih dalam lagi kalian belajarnya. Untuk kata laksana ini, jadi kita bagi dua. Untuk kasus kayak ini, non-medicament obat non-medicament untuk pasien ini sebenarnya kita suruh intervensi dulu ke hidup. Makan harus dikurangi yang manis-manis, yang berwinya rendah karbohidrat lemak dan olahraga itu sebenarnya harus yang krep itu membakar. Jadi harus keringetan, harus terukuran minimal misalnya dua hari sekali dan sesuai dengan ukuran heart rate sebenarnya ada rumus-husus nanti kalau untuk tidak jika intervensi kayak hidup tidak efektif sebenarnya ada pengobatan pengobatannya itu kalau dia memang obesitas diberikan namanya oristan tapi ini di layanan primer jarang ada di puskes atau di IGD sama kakak interse belum pernah ketemu cuman kalau kalian misalnya rujuk penyakit dalam ini kemungkinan bisa ini inhibitor enzim lipase jadi untuk yang menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol itu kalau dia memang gula darahnya tinggi dan sesuai ada algoritma khususus sebenarnya DM nah ini obat antresidia biasanya metformin dan trimepirit kalau kolesterol tinggi diberikan golongan statin HMG koa asam urat itu kita berikan santin oksidase alukurinol untuk sebelum ke konsep jadi kita harus tahu mekanisme mekanisme untuk penumpungan lemak mekanisme salah satu ini sebenarnya nanti dari seluruh terus itu ada masing-masing mekanisme kalau biokimia yang pertama ini makromolekul lemak nah ini jaringan adiposa jaringan lemak jadi kalau dia dari makanan ada asam lemak contohnya asam lemak bebas ini ini sebenarnya mengganggu kapasitas oksidatif nah oksidasi makanan itu terjadi di mitokondria kalau kalian belajar sel dulu di blok 3 itu kalau kalian dulu belajar mtdna nah itu aspek genetik dari mitokondria sekarang di blok 5 ini kalian belajar aspek bioenergetik bagaimana peran mitokondria dalam menghasilkan energi inilah yang terganggu maka dari dia tinggi lemak tadi nah jadi itu istilahnya keracunan dari lipotoxicity nah ini ada gangguan dari aspek gen transaksi bad way di central dogma jadi turunlah jumlah protein nah ini juga sebenarnya ada penyebab lain kalau dia memang ada kencing manis ini resistensi insulin ini ibaratnya mekanisme kembok kunci tadi jadi insulin ini tidak bisa menempel nah itulah resisten itu kan kayak gesek kalau di fisika dulu terjadi gesekan tidak lancar kerja insulin selain dari DM sebenarnya bisa juga akibat dari peradangan contohnya pada pasien-pasien kayak misalnya dia ada lupu ada misalnya auto-antibody lain misalnya adang misalnya infeksi seperti yang saat ini lagi ngetren covid nah itulah jadinya lemak ini nah ini contohnya kalau kalian mau edukasi pasien kalian pakai contoh kalau udah recommend case kalian kasih definisi kolesterol nah kemudian dia di produksi utamanya sebenarnya di hati nah dia kalau tinggi apa penyakitnya jantung stroke nah dan penerisaannya ini dia ini yang point of care testing ini yang tersedia sebenarnya di puskes atau kalian misalnya ikut TBM tim batuan medis nah ini screening yang jepat pakai ketesan gula darah nah ini jenisnya dia ada yang baik ada yang buruk istilahnya yang baik HDL yang high density yang low density dan jahat nah inilah atirum atirum ini yang sebenarnya menyumbat pembuluh darah ya dia sebenarnya ada nilai normal tapi memang pada kasus sebenarnya nggak ada data ini ya jadi kita belum bisa menegakkan diagnosis diselipidemi secara pasti ya pada kasus skenario kalian ini oke kalau jadi HDL harus tinggi beda dengan LDL tadi yang harus rendah nah jadi kalian edukasi total juga ya soal LDL HDL dan penyebab penyebabnya nah ini ini contoh yang bagus sebenarnya kalian kalau mau bikin sendiri karyaktif nggak apa-apa tapi contohlah ini pola warna gambar-gambarnya oke kalau di kasus kita ini obesitas yang kemungkinan dan konsumsi makanan tidak sehat menjadi penyebab jadi kita kalau jadi dokter itu bukan cuma mengobat secara kuratif kita kasih obat tapi harus kita bisa cegah juga nah edukasi dari olahraganya turun berat badan dan jangan ada kebiasaan merokok ya LDL sebenarnya cukup sama tadi spesifiknya kalau HDL ini makan yang omega ya kayak misalnya minyak ikan tadi buah dan ada olahraga nah kalian juga anjurkan misalnya dari cara masak jadi alat masaknya yang jangan yang lengket takaran minyaknya gimana bahan-bahan kaldu misalnya cara masaknya juga misalnya bagiannya dipanggang contohnya yang tadi untuk populasi anak yang tadi populasi dewasa nah ini untuk populasi anak jangan salah jadi anak-anak kalau misalnya nonton tiga jam per hari ini beresiko untuk juga terjadi obesitas nah ini kalau kalian misalnya nanti di stase pediatri nah boleh nih misalnya mau penyeluhan atau edukasi pasien pakai contoh gambar ini kayak ini oke ini tadi pola makan ya obesitas sebenarnya sama kayak diselipit tadi obesitas ini bedanya dia sudah di jaringan liposa kalau penumpukan lemaknya kalau yang diselipidemi tadi itu emi emi itu artinya di darah aterong tadi pembuluh darah jadi jangan disamain antara diselipidemi sama obesitas obesitas ini definisinya lebih ke penumpukan lemak adipositas nah ini komplikasi-komplikasinya ada batu pedu yang sebelumnya belum terbahas nah dan kesumpurannya faktor reproduksi kalau tadi perlu kita edukasi pasien bagaimana misalnya konseling beranikah nah untuk berat bandan sama IMT-nya kita data agar tidak ada permasalahan pasca marita tadi nah ini sebenarnya selain dari IMT bisa dari lingkar perut laki-laki lebih dari 1990 perempuan lebih dari 1980 dan pengobatannya jadi selain kita resep juga kita perlu kasih konseling kita kasih nasihat dan kejiwaan terutama untuk yang bagaimana merubah perilaku makan tadi jadi jangan beli obat-obat yang sembarangan pil pengurus itu biasanya ada diuretik nah ini kalau ada diuretik itu biasanya kencing-kencing terus bisa hipodatria hipokalemia gangguan elektrolit jadinya nah ini kalian edukasi aktivitas sedentary yang dibatasi untuk tv contohnya sambil ngemil ini meningkatkan risiko obesitas oke setelah tadi kita kenal ya secara bahasa awam ini kita baru bermain aspek ilmiahnya yang lebih detail nah ini kita main di level sebenarnya molekuler jadi molekuler ini lah yang untuk obesitas dijadikan dasar pemobatan senikal tadi yang si orlistat dia menghambat enzim lipase jadi kalau lipase dihambat dia tidak diserap nih dia langsung dibuang masuk ke pesos langsung ya jadi dia diemulsikan dulu ibaratnya dari yang kental lebih encer oleh si belasin asam ampedu ya oke jangan lupa ini tai dan balita tadi juga kita edukasi ya nah terhama ini IMD dan asa eksklusif ya kalau ustazah objin atau dipoli KIA kesetan ibu dan anak di puskes nah kalau remaja ya paling gampang sebenarnya suruh olahraga dan walaupun sebenarnya ada sebelasnya satu-satu jadi memang kak konseling ini jangan sekaligus misalnya kalian topiknya misalnya ini sehari jadi biar sebelas poin ini paham kalau misalnya lagi selesai 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 di KM oke ini tadi kakak baca sekali sekilas dari animal kalian ada yang menanyakan masalah hormon hormon apa yang terlibat dengan metabolisme energi ini nah ini terkait dengan penungguan gula darah itu ada hormon insulin nah ini yang biasakannya oleh bankreas yang beta bankreas ini rusak kalau dia rusak ya destruksi bisa rusaknya ini dari lahir itu DMT 1 atau mungkin karena terlalu banyak konsumsi gula tadi nah ini jadi resistensi ya desekresinya menurun kurang sensitif nah jadi nanti insulin ini dia akan mengalami hambatan di otot jaringan lemak maupun di hepar jadilah dia nungkuk di pembuluh darah inilah kondisinya namanya hiperglykemi nah dari hiperglykemi tadi ini akhirnya akan memunculkan beberapa respon peradangan atau inflamasi seperti tumor necrosis faktor necrosis tumor faktor penghancur dari benjol benjol tumor ini secara molekuler sebenarnya nanti lebih dibahas di dalam di blok imunologi nanti ada nama istilahnya caspase inilah yang akan merusak mitokondria tadi sehingga ada kematian kematian dari mitokondria tadi mengakibatkan ya itu tadi dia dia tinggi lemak walaupun olahraga dia tetap berat badannya bertambah ini juga nanti yang kalau mau lebih advance boleh kalian baca lagi ini dari jurnang intinya pokoknya dari pergelik kami tadi ya rumit radikal bebas tadi mengakibatkan stress oksidatif ini banyak molekul-molekul yang terriba sebenarnya nanti kalau kalian mau meneliti jadi iskripsi atau lanjut spesialis atau S2 ini topik-topik pilihan sebenarnya jadi tujuan belajar di S1 mendalam sampai molekular ini sebenarnya ada trigger kita tahu istilahnya oh ini yang bisa jadi pengembangan di dunia keroteran sebenarnya nanti kalau di blog endokrin itu kalian pelajari lagi penumpukan gula di DM itu gejalanya apa bagaimana faktor risiko untuk edukasi tipe-tipenya kalau sekarang untuk blog biokim ini ini good to know boleh kalian simpen dulu intinya kayak ini contohnya yang sering misalnya di acara-acara edukasi bahas mitos atau fakta olahraga pasti menurunkan berat badan kenyataannya selalu dia memang dengan olahraga menghilangkan lemak dan menghasilkan otot tapi ototnya juga berat tapi memang ada keuntungan ada insulin yang lebih peka serangan jantung ini banyak sebenarnya makan buah banyak belum tentu mengandalkan diabetes jadi obat-obat untuk diabetes sebenarnya banyak kalau di puskes tapi lebih banyak di guanet ini metforbin yang sulfonid korea yang glimepirid tadi kalau obat-obat sebenarnya ada di resep tapi biasanya ada yakit dalam atau kalau dokter umum yang menerima rujuk balik nah ini obat yang metforbin tadi yang dia meningkatkan sensitivitas insulin nah ini jadi ini gambar aspek molekulernya nah glimepirid insulfonid korea tadi ini mekanismenya jadi ada ion nah ini contoh mineral yang terlibat dia ngomong mineral seimbang sudah minum susu ini ada banyak kalsium kalsium ini berperan pada masuknya zat-zat untuk dalam sel kalsium dan juga terlibat mekanisme insulin kerja insulin nah ini yang perlu kita edukasi juga bagaimana komplikasinya ini sistemik bisa ke mata jantung ginjal dan juga nanti kalau untuk memahami komplikasi yang memang perlu kita belajar di blok klinis nanti yang sistem endokrin blok hormon oke ini contoh-contoh edukasi yang bisa diberikan jadi ini kerangka konsep untuk skenario yang A ini ini simpel dia tinggi karbohidrat dan lemak itu menumpukan jaringan adiposa di abdomen nah ini bisa mencoba obesitas kalau yang karbohidrat tadi gula darah bergifemi DM nah jadi itulah kayak sini kalau yang lebih lengkapnya ini sebenarnya kasus ini lingkaran setan kalau kita mau ambil pantalnya misalnya dari stres psikososial karena di kuliah banyak tugas banyak belajar dia berasumsi bahwa makan harus banyak terutama makan karbohidrat sama lemak karena dia terlalu tinggi karbohidrat dan lemaknya ledik ini menghasilkan yang namanya stres oksidatif terdiri resistensi insulin sama leptin sebenarnya ini yang hormon yang terlibat yang menjadi masalah pada kasus ini kalau resistensi terhambatnya kerja insulin tadi ini kondisi diagnosesnya dia betos melitus kalau hormon leptin ini yang berperan pada nafsu makannya jadi resistensi leptin leptin ini kata dasarnya leptos leptos itu bahasa Yunani dari kurus itu tujuannya untuk biar badan kurus jadi dia kena dengan nafsu makan tapi pada kasus ini nafsu makannya meningkat nah terjadi sebenarnya penumpukan lemaknya nah ini kalau lokasinya secara anatomi ini di abdomen kalau belajar regio kalau histologi di jaringan itu namanya jaringan adiposa jadilah berat badannya tadi naik namanya tadi IMT meningkat obesitas nah ini ada komplikasi lain sebenarnya di muskuloskeletal jadi berat badannya yang meningkat ini menambah beban sendi terutama di dengkul genu regio genu kalau baca anatomi kemarin jadi osteoartritis genu nah ini jadi itulah dia minta obat anti nyeri obat anti nyeri nanti bisanya ke luka di lambung ruka di lambung jadi robat terus padahal pangkalnya tadi bukan masalah di nyerinya tadi tapi di berat badannya lemak oke kalau DM dan juga si obesitas bisa bergabung sebenarnya ada tambahan darah tinggi juga ipotensi nah ini masuk ke sindrom metaboliknya tapi ada beberapa kriterian nanti ya nanti ada di slide akhir-akhir kakak tampilannya nah ini jadi sindrom metabolik intinya akan menurunkan kualitas hidup nah kualitas hidup yang menurun inilah jadi stress fisikososial ya jadi terus semua termutarnya udah habis-habis jadi kalian mau memutusnya harus ya agasnya ini salah satu contohnya ya agas dan harus diseimbangkan berkelanjutan ya itu adalah prinsip kita nah lulus dari dokter nanti nah jadi dokter keluarga dulu di re-internship ya salah satunya itu kalian harus ya holistic dan berkesinambungan ya jadi gak cukup sekali berumat seru pasiennya harus lanjut kontrol nah inilah hipotesisnya jadi si N ini 18 tahun mengalami peningkatan perat badan nah cibat dari perumpukan lemak dan karbohidrat dari diet yang salah seperti pada kasus sindrom metabolit obesitas atau DM sehingga olahraga yang sudah dilakukan tidak efektif ya oke ini lampiran-lampiran yang learning isu ya biokimia tadi bagaimana hubungannya dengan kehidupan manusia intinya energi ada ATP tadi nah ini bagaimana nanti ada cadangannya selekogen glukosa nah ini inteknya tadi nah ini yang belum kakak jelasin tadi nah ini empirometrik ya kalau untuk pengujian tadi tes cepat apa kalau tetesan darah untuk ngecek gula darah itu intinya disini dia jadi sel ditetes dari kulit dan stratum corneum nah ini akan ada beberapa reaksi kimia yang menimbulkan efek listrik ya itu lah yang terekam di chip chip alat uji glukosa darah stick bss nah sebenarnya tapi kalau DM itu kalau kamu belajar biokimia darah ini yang anti-asat uji namanya itu hemoglobin triglicosilasi ini yang lebih efektif dan lebih sensitif untuk dijadikan patokan evaluasi pengobatan kencing manis jadi di hemoglobin yang fungsinya untuk mengangkut oksigen itu ada glukosa tambahan yang menempel nah inilah HbA1C ini dari reaksi kimia ini ini dijadikan dasar dari klinisi untuk menegakkan diagnosis DM tadi kita perlu tahu tadi itulah yang di slide-slide sebelumnya kakak kasihkan kejala-kejala DM keluhan klasiknya nah ini kalau dia gak ada HbA1C tadi dia bisa gula darah puasa gula darah suatu nah ini ada angka-angka yang nanti kalian hafal setelah blok klinis sebenarnya kalau untuk sekarang sih sebenarnya bukan gula darah yang menopuk belum tentu pasti DM karena dia bisa aja gula darah puasa terganggu BTPT atau toleransi glukosa yang terganggu TGT nah inilah jadi nanti patokannya kalian bukan cuman terus-menerus hidup aja dinasihatin aja pasiennya bukan cuman itu ini patokannya HbA1C jadi angkanya berapa nanti baru kalian pilih mau obat satu mau nutrafi bisa di kombinasi dua sampai tiga atau bahkan kalau misalnya gagal terus dengan kombinasi obat ini bisa ditambah insulin nanti sebenarnya insulin ini di blok endocrine itu kalian pelajari lagi mana insulin yang kerja cepat kerja lambat ini untuk metabolisme lemaknya tadi jadi lemaknya lemak tadi ada jalur luar dan jalur dalam jalur luar intinya dari makanan diet jelur dalam itu lebih dominan peran HbA1C inilah yang nanti akan diukur LDL HDL tadi sebagai profil lipidnya untuk diagnosis dyslipidemi dan dipedakan kolesterol ini jadi dia ada gabungan dari lipid dan protein lipoprotein nah perbedaannya dari kerapatannya masa jenis density yang baik itu sih ada L nah ini obat-obatnya nanti sebenarnya obat-obatnya ini yang ada di Indonesia yang paling banyak si statin HMG-CoA ya kalau memang ini reduktase ini yang ada di puskes tapi kalau kalian gagal diobati kalian kerja di puskes gagal yang membati pasien aduh masih tinggi walaupun sudah makan statin ini kalian bujuk ke penyakit dalam yang di penyakit dalam biasanya ini nanti dikasih tergoliserid biasanya dikasih vibrat juga nah ini inilah variasi seni ya seni pengobatan dari diskipidemi edukasi aktivitas fisik nah ini kalian ada animal tadi kalian jawab dari sini aja ini referensi ke main case definisi aktivitas fisik ya kalau ditanya tadi ini pembagiannya ya targetnya 30 menit mitos waktu lagi nih contoh parasut parasut membakar kalori memang lemak keringatnya lebih banyak alasan ternyata salah justru badan deh rahasia jadi akhirnya kurang jadi ya ini jadi contohnya seperti inilah edukasi yang perlu kalian berikan pada masyarakat jadi ya memang secara logika keringat banyak seolah-olah lemaknya banyak terbakar padahal ada yang lebih banyak yaitu dihidrasi ini contoh gagils gula 4 sendok garam 1 sendok nah lupa 5 sendok nah ini contoh jembatan kelenda ini kalau kalian punya ide lain boleh nah inilah sandinya gimana biar edukasi ke pasien lebih menarik dan kepatuhan pasien untuk menjaga diet lebih efektif oke ini sindrom metabolik tadi nih jadi sebenarnya sindrom metabolik itu bukan cuman dari anamnesis dari tanya jawab ya pasien ngomong diet tinggi lemak tinggi karboidrat aja gak cukup gitu perlu kita periksa nih lingkar perut obesitas sentralnya di triglycerin ADL nah tensinya juga dan juga gula kuasa nah sindrom metabolik dari definisi tadi ada beberapa klasifikasi ya ini yang versi NCEP National Committee dari Amerika nah ini yang selainnya International Diabetes Federation ini yang tahun 2005 ada IDF NCEP ini sepenuhnya yang sama beda judul intinya ini tadi ini kalau main map selanjutnya ini ada juga dari selain NCEP ada WHO ada Eropa nanti ini di blok endokrin blok klinis dan juga mungkin OSCE UKMB BIDA bisa mereka temui intinya jadi edukasinya makanan harus seimbang yang masuk dan makanan yang dibakar itu harus expenditure yang dibakar intake yang masuk itu harus seimbang nah inilah hormon-hormon lainnya yang selain neptin dan insulin sebenarnya di lambung ada ghrelin untuk kejiwaan ini sebenarnya molekulernya rumit kalau di praktek sehari-hari di puskes maupun IGD ini sebenarnya tidak pernah terpapar ini data-data ini sebenarnya di level penelitian atau mungkin kalau kalian bergabung ke misalnya BPDS neurologi atau SPKJ intinya disini lataknya di Nucleus Arquata lalu di anatomi otak disini yang mengatur pusat lapar dan secara molekuler itu nanti interaksinya dari otak hormon leptin dan juga organ-organ lain jadi memang pengobatan untuk rasa lapar saja pengaturan dia harus komprehensif jadi enggak cuma satu sistem organ saja ini contoh mineral kan di skenario mineral dan vitamin cukup ini contohnya kalau mineral metabolik salah satunya itu vitamin D yang masalah terganggu untuk mineralnya ini magnesium kalau dipenumpukan gula dan juga sebenarnya untuk secara aspek seluler ada natrium mekalium mineral mineral yang juga diginjal elektrolit nah ini bahayanya penumpukan demam kalau di lombol udara ini ada namanya arteriosklerosis ini yang dari awalnya sehat diameternya akan menyempit lama-lama tertutup inilah yang tergantung lokasinya kalau tersumbat penyakit jantung jadi PJK penyakit jantung koronir serangan jantung kalau dia di otak jadi stroke di kaki AED AED varise kalau dipen bahkan di PJK CKD penyakit jantung kronik ini beberapa referensi tambahan yang bisa kalian baca lebih lanjut ini sesi penjelasannya selesai boleh kita tanya-jawab sebelum nanti kita ke quiz unmute aja langsung kalau misalnya gangguan ini saya nyal unmute chat aja oke Ini yang file kalian ya. Udah notifikasi ya. Ini kan udah sisi dosen ya sebenernya. Ini cukup. Oke lah. Nanti sambil jalan. Kalau ada yang bingung. Sambil ngerjain kuis. Kalian chat. Di zoom boleh. Nah ini. Kita lanjut aja. Kalau belum ada pertanyaan. Nanti. Oke ini linknya. Untuk kita. Post test lah. Responsi. Responsi. Scan tutorial. Ini bayangan kalian. Untuk MCQ ya. Tutorial. Tryout MCQ ya. MCQ terkait. Scan review ini aja tapi ya. Jadi bukan seluruh. IT block 5. Silahkan di klik. Kalau udah 6 orang. Nanti kakak mulai. Kalau mau pakai 2 gadget. Misalnya masih ada yang kurang-kurang hafal. Atau ini. Boleh lah sambil dilihat. Apa-apa namanya belajar. Nanti kakak kasih link lagi. Kalau mau apa. Entég. TongDP. Tidak. Pag-uk. Tidak. Tidak. Terima kasih. 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 Terima kasih.